Intro Selamat pagi Pranitizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Viral kembali pernyataan Ganjar Prano tidak siap jadi presiden Lah gimana ini begitu kan? Kalau tidak siap menjadi presiden ya mundur aja begitu kan ya Ini kenapa Pak Ganjar ya tidak siap menjadi presiden begitu? Karena apakah ini sudah kalah di depan mata? Atau jangan-jangan sudah benar-benar kenyataannya kalah mereka begitu kan? Jadi artinya apa? Artinya kenapa Pak Ganjar ya mengatakan ya dalam pernyatanya tidak siap atau apa Seharusnya kan siap Mau kalah kayak mau menang sebenarnya siap begitu kan? Apakah ini menyerah begitu kan? Ya janganlah Kalau ingin menyerah silahkan gabung kepada Anies Baswedan Untuk mengalahkan Prabowo disitu begitu kan? Jadi banyak muncul spekulasi begitu apakah ini berita benar atau tidak Mari kita kalorifikasi dan kita analisis bersama begitu kan ya Saya memandang begini Bisa saja pernyataan Pak Ganjar mengatakan bahwa Tidak siap dalam pemilihan presiden ini Mungkin satu faktor Karena apa? Karena dia dianggap sudah kalah mereka begitu kan? Menggunakan lembaga-lembaga survei Yang kemudian masyarakat tidak percaya terhadap lembaga-lembaga survei Toh pada hakikatnya kan begitu sia-sia mereka begitu kan? Di survei, surveinya menang Tapi masyarakat berkendak lain disitu Kan berbeda mereka begitu kan? Jadi kan mungkin di satu sisi seperti itu Yang kedua adalah masalah elektabilitas dari Pak Mahfud MD Mesin politiknya sekarang kemana begitu kan? Ya agak kurang kuat sih sebenarnya ya Viral kembali pernyataan Ganjar Prano Tidak siap jadi presiden Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya Dan sekarang viral lagi masalah video itu begitu Tapi kok ya ada yang memilih dia? Nalar mereka di mana ya? Sikap yang baik Ganjar bukan orang yang kemaruk Sama jabatan ya Walaupun dia mampu katanya Tapi pada kenyataannya ambisius banget kok begitu kan? Bagaimana sih saatnya ketika Pak Ganjar bersama Pak Jokowi dulu Ya sebelum ada konflik begitu kan disitu begitu kan? Pada kenyataannya seolah-olah ya dari Pak Ganjar sendiri mengatakan Wah ini saya ini siap menjadi presiden katanya begitu kan? Bahkan ya kemana-mana keliling sana sini Bahkan sholat pun bersama Pak Jokowi begitu kan? Memang dulu itu Pak Jokowi dalam cerita Pak Ganjar Memang pendukung Pak Jokowi akan mendukung Pak Ganjar Tapi kena prank begitu kan? Karena anaknya sendiri yang kemudian ya Apa namanya Menjalankan diri sebagai seorang wakil presiden Jawa Tengah termiskin diantara ya Pulau Jawa Era beliau katanya Terus mau ya Mau wawo atau siapapun begitu kan? Tidak ngaruh Apapun yang belum siap petugas partainya mas katanya Ya kita lihat saja disitu begitu kan? Kalau memang tidak siap ya Mumpung masih ada waktu untuk membisa mundur begitu kan? Ya mundur saja Ngapain kita mempertahankan yang kemudian Di depan mata sudah kalah kok begitu kan? Tapi saya kira bahwa PDP tidak semudah itu mereka begitu kan ya Sudah banyak uang yang dikeluarkan separi sana sini begitu kan ya Tapi pada kenyataannya akan mempertahankan Pak Ganjar Baik kalah atau menang Kalau kalah ya gabung saja kepada Nisbah Sudan silahkan Ya karena Hasto sudah keliling kemana-mana ya Bahkan yang dibawa terus Yaitu adalah komunikasi dengan amin mereka begitu kan ya Seolah-olah cari pendukung mereka Padahal tidak ada komunikasi sama siapapun begitu Jadi sayang seribu sayang begitu kan ya Dan sampai sekarang sudah muncul pernyataan-pernyataan seperti itu begitu Bahkan ya Pak JK sepakat dengan Ganjar Penegak Hukum di era Jokowi jeblok katanya ya Ya dari sembilan tahun kemana aja mereka begitu kan ya Padahal mereka menjunjung tinggi terhadap Pak Jokowi begitu Dan sekarang gimana logikanya begitu kan Kok seolah-olah yang disalahkan terus ya pemerintah Kan begitu logikanya begitu kan Dari dulu kemana aja mereka begitu Sembilan tahun loh begitu kan ya Ya ketika masyarakat sudah dapat ya semuanya begitu kan ya Terus kemudian tidak memikirkan bagaimana bahan-bahan pokok yang tinggi ya Dan sekarang seolah-olah mencoba dekat dengan rakyat kecil Kan ini kan masyarakat sekarang kan tidak bodoh begitu kan Ya bisa saja dianggap sebagai pencitraan besar begitu kan Viral kembali pernyataan Ganjar Prano tidak siap jadi presiden Ya mundur aja mumpung masih ada kesempatan begitu Hal ini diketahui saat Ganjar masih menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah ya Yang ditanya oleh presenter kondang Andi F. Noya Lewat obrolan online Tapi sekarang kalau hati nurani Anda ditanya ya Anda siap nggak jadi presiden Coba jawab yang jujur dong Tanya Andri Ya begitu kan Dikutip dari cuplikan video akun TikTok Bahkan di satu sisi Ganjar dengan tegas mengatakan Tidak siap untuk menjadi presiden Nggak, 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 nggak Ya jawab Ganjar singkat Nggak apa ya Tanya Adi lagi begitu kan Ya nggak siap katanya begitu Jadi kalau sekarang muncul spekulasi seperti itu ya Karena mungkin sana sini balihonya Pak Ganjar sudah diturunkan Terus kemudian ya si Hasto juga agak panik ya Mungkin dengan ucapan-ucapan Pak Ganjar yang dulu mereka begitu kan Ya mending sekarang mundur aja begitu kan ya Sebelum ya buang-buang uang disitu mereka begitu kan Mendengar jawaban Ganjar yang tidak siap menjadi presiden Andi pun melontarkan kata-kata kepada Ganjar ya Jawabannya itu ya Bahkan di satu sisi Orang melihat bahwa kalau tidak siap ngapain juga katanya begitu ya Bahkan yang memalukan sekali jawaban ini ya Respon Andi Oh nggak apa-apa nanya Yang nanya juga malu-maluin kok Celetuh Ganjar ya Anda ya Andi menyayangkan dengan jawaban Ganjar Menurutnya seharusnya Ganjar dengan tegas menjawab Siapa menjadi presiden Namun Ganjar berpendapat ya Menurutnya masyarakat Indonesia tidak mudah ditangani Oleh karena itu meski dirinya memiliki elektabilitas yang tinggi Tetap harus mempertimbangkan kesiapan untuk menjadi presiden Ketika itu masih wancarai masih Pak Jokowi yang kemudian ya Punya peran penting disitu begitu Tapi pada kenyataannya sekarang ya lihat saja begitu kan Jauh mereka antara Pak Jokowi dengan Pak Ganjar Pak Jokowi sibuk dengan anaknya sendiri Cawai-cawi sana sini Sedangkan Pak Ganjar ya tidak punya power Tidak punya kekuasaan disitu begitu kan ya Untuk memenangkan diri sendiri begitu Lihat saja di masyarakat ya Yang dipercaya itu adalah Kalau nggak Anies Baswedan ya Prabowo Kalau nggak Prabowo ya Anies Baswedan Pak Ganjar ya tunggu saja mereka begitu kan ya Bahkan di satu sisi Andi menyayangkan dengan jawaban Ganjar ya Mas Andi ntar dulu emangnya mau jadi presiden Eh jadi presiden ya besok ya Surfinya udah tinggi gampang emang Emang orang Indonesia gampang Mikir-mikir gitu jelas Ganjar Meski begitu canda jawab itu dibumbui canda tawa Usut punya usut ternyata video itu adalah video lawas Sekitar 3 tahun yang lalu Artinya saat itu Ganjar masih menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah Memang video lama sih sebenarnya mereka begitu kan Tapi kan sampai hari ini muncul narasi-narasi Bahwa dianggap Pak Ganjar masih kurang ya Apa namanya masih kurang siap katanya Sejak itulah ya ketika Pak Prabowo sudah Tidak memikirkan Pak Ganjar Maka Pak Ganjar sudah seolah-olah begitu kurang siap mereka Begitu kan ya Apalagi ya antara Pak Ganjar dan Pak Mahfud Seolah-olah ada sesuatu yang kemudian Kurang pas wakilnya mereka begitu kan Jadi saya kira ya inilah perdebatan politik begitu kan Kenapa sih ya tidak cari begitu kan ya Apa namanya anggota-anggota partai begitu kan Yang kemudian masuk di Golkar Masuk sana sini begitu kan Sebagai wakil dari Pak Ganjar mereka begitu Kalau warga Nahdiin saya kira Kiai-kiai seperti Kiai Ma'ruf Amin misalnya Kemungkinan Pak Ganjar menang loh disitu begitu kan Tapi pada mungkin sudah terpesona dengan Survi Pada akhirnya Pak Mahfud diambil disitu begitu Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton-tonton channel Haudari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe channel Youtube Haudari Podcast Rakyat ini Jangan lupa di subscribe channel Haudari Podcast Rakyat ini